Bisa sebenarnya Cina atau misalnya German, Perancis, Eropa Tapi kenapa Indonesia? Memang ketika saya pas tes Kemudian masuk ke universitas Di fakultas kebongan internasional Saya diberikan bahasa Indonesia Karena Halo teman-teman belajar Indonesia Kali ini saya sudah bersama dengan tamu spesial Namanya Daniel Dia akan nanti memperkenalkan diri Kita akan bicara-bicara tentang Kenapa Daniel Yang sekarang kuliah di Mgmo Di Moskow Kenapa dia akhirnya mempelajari tentang Indonesia Oke, langsung saja Kita bisa perkenalkan diri, Daniel Oke, selamat malam Nama saya Daniel Krapin Saya sedang belajar bahasa Indonesia di Universitas Mgmo Saya berasal dari kota bernama Tambov Yang di provinsi Tapi sekarang Di daerah ya? Provinsi Ya di daerah, di daerah Tambov Tapi sekarang saya di Moskow Begini, begini kalian bisa lihat sekarang Ya, nama panjangnya kalau boleh tahu siapa? Daniel, nama panjang, nama lengkap Oh, oke Nama lengkap saya Daniel Krapin Aha, nama ayah? Wociswa? Daniel Andreevich Krapin Jadi kalau orang Rusia itu selalu ada nama Wociswanya ya? Selalu? Ya, saya selalu ada ucistwa di nama lengkap Rusia Dan nama lengkap saya Daniel Andreevich Krapin Karena ayahnya namanya Andree ya? Ya, nama ayah saya Andree dan nama ibu saya Sudlala Hmm, saya mau berkata bahwa itu sejarah yang menarik sekali Karena saya masuk ke universitas Mgimo Tidak senjata Sengaja Tidak senaja Tidak dengan sengaja Ya, saya masuk ke Mgimo Tidak Senaja Ketika saya masuk Saya diberikan bahasa Indonesia oleh administrasi Mgimo saya Sekarang saya mau menjelaskan lebih rinci Bagaimana itu terjadi Kenapa? Kenapa itu terjadi? Memang saya mendapatkan bahasa Indonesia sebagai sejarah yang pertama Selain itu bahasa Inggris adalah Yang kedua Yang kedua ya Tentu saja Jadi anda mendaftar ke Mgimo Ya Disitu ada tes Ya Eksamen ya Begitu Lalu administrator menentukan dari hasil tes anda masuk ke bahasa Indonesia begitu ya? Memang 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 ketika saya pas tes Mgimo dan masuk ke universitas Diterima Di fakultas hubungan internasional Oke Saya Diberikan bahasa Indonesia Karena 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 Universitas Mgimo adalah universitas yang dikuasa Menteri luar negeri Di bawah keberusahaan Menteri luar negeri Jadi Mas Mgimo adalah universitas yang politik Oh my god Wow Dan Fundustarts ini memperdiakan diplomat untuk Ehm Kantor negeri Oleh karena itu Kedutaan maksudnya Ya Kedutaan dan Menteri luar biasa Menteri luar negeri Menteri luar negeri salah ya Oh Oleh karena itu Ketika Bahasiswa Mas Mgimo Mereka Tidak dapat Memilih Bahasa Bahasa Yang dipilihkan ya Ya Mereka diberikan Mereka diberikan bahasa oleh administrasi Mgimo Oke Artinya sudah ditentukan Sesuai dengan Persyaratan Masuk Mgimo Kamu dipilihkan Bahasa Indonesia Ya begitu ya Ya Terjadi Saya dipilihkan bahasa Indonesia sebagai Bahasa pertama Ketika saya dengar Ketika saya dengar Waktu pertama kali dengar Indonesia Anda tidak merasa aneh Apa itu? Bahasa apa itu? Ketika saya dengar bahasa Indonesia Saya punya banyak Banyak Gagasan di kepala saya Banyak Apa bahasa Indonesia Apa itu? Apa penulisan dalam bahasa Indonesia Seperti Cina Seperti bahasa Cina Atau Atau bahasa Arab Atau 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 bahasa Bahasa Birma Jadi sama sekali tidak tahu Lalu 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 saya menelpon kepada ibu saya Setelah itu Ibu saya memeriksa Apa penulisan bahasa Indonesia Itu terjadi penulisan latin Tulisannya Tulisannya latin Tulisannya latin Selanjutnya saya Saya terbahagia Sekali Sebelum Kau belajar di Mgmo tentang Indonesia Kamu tahu tentang Indonesia nggak? Memang Memang saya Tidak banyak informasi tentang Indonesia Tapi Tahu Saya tahu beberapa fakat Fakta 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 yang berhubungan dengan Indonesia Bukan Fakta 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 Memang saya Saya pernah tahu Beberapa fakta yang berhubungan dengan Indonesia Karena saya punya Mata pelajaran Ilmu bumi Di Geografi Geografi atau ilmu bumi Di sekolah Guru yang menganjarkan Ilmu bumi Kuat sekali Oleh karena itu saya tahu Mata pelajaran ini Oleh karena itu saya Sedikit banyak tahun Saya Saya pernah menarik dalam Tertarik Ya Salah saya Tertarik dalam Ilmu bumi Khususnya Asia Dan Asia Tenggara Oh Asia Tenggara itu pas ada Indonesia Bahasa Indonesia Nah tadi Anda bilang Belajar Akhirnya jadi belajar bahasa Indonesia Susah nggak belajar bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah Bahasa yang Tidak sulit untuk berbicara Tapi menurut saya Tetap bahasa Dalam bahasa Indonesia Memiliki beberapa kesulitan Yaitu Imbuhan yang berbeda Imbuhan ya Imbuhan yang berbeda Dan kadang-kadang saya punya Masalah Yang berkaitan dengan Huruf Ma 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 Oh Huruf sengal Yaitu Misalnya Di kata-kata Ngak 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 Mengobrol Mengobrol Coba bisa bilang lagi Mengobrol 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 Bagus Oh Ya selain itu Saya senang baca bahasa Indonesia Selama lebih dari setahun Oleh karena itu Saya bisa Mengenjak kata ini Mengobrol Betul Mengobrol Oh memang kalau orang Rusia Biasa Tidak terbiasa dengan Pronoun Ng gitu ya Dalam bahasa Rusia Tidak ada ya Ya memang Kesulitan ini Terjadi Ketika orang Rusia Belajar bahasa Indonesia Karena Di bahasa Rusia Tidak bisa ditemukan Tidak dikenal Tidak dikenal Ya bisa bisa dikenal Huruf ini Oke Tadi kamu udah bilang cerita tentang Belajar bahasa Indonesia ya Nah Kan belajar di Mgimu Ada guru bahasa Indonesia juga dong Ada ya guru bahasa Indonesia di Mgimu Oh ya Ini sejarah Orang Rusia ya Oh ini sejarah yang menarik juga Cerita menarik Karena Ehm Ehm Two thousand years later Ehm Ehm Surprise me Ehm Mengejutkan Atau mengejutkan Ehm Ehm Gimana ada guru Bahasa Indonesia yang bagus sekali Ehm Orang Rusia ya Ehm Karena ya Pengajar yang orang Rusia adalah Ehm Guru yang Ehm Bagus dan kreatif Ehm Ehm Dia bisa Mengajarkan bahasa Indonesia dengan kreatif Dan Ehm Ehm By kreatif Dan Ehm Struktur Ehm By kreatif dan struktur Oleh karena itu Saya Senang Saya bisa berkata bersyukur Ehm Dan tanggulah tahun kepadanya Dapada guru saya untuk ini Untuk ini Untuk ini Oke Itu orang Rusia ya Ya itu orang Rusia ya Ya itu orang Rusia ya Hmm Ehm Ehm Ya tentu saja Saya berpikir apa Ada perbedaan dengan Ehm Orang Orang Rusia sebagai guru Ehm Orang Indonesia Dan orang Indonesia Karena Ehm Itu 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 sangat terkenal Itu Terkai Itu sangat terkenal bahwa Ehm Itu lebih Nyaman untuk Belajar bahasa Indonesia Bersama dengan Ehm Orang asli Ehm Pendutur asli Pendutur asli Karena dia bisa mengajarkan Banyak aspek Yaitu Ehm Budaya Pengejaan 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 Budaya Dan Selain itu Ehm Dia bisa Ehm Memeriksa Ehm Memeriksa kesalahan saya Iya Iya Memang kalau guru orang Rusia Tidak bisa memeriksa Iya Iya Guru orang Rusia Bisa memeriksa Dan Memperbaiki Kesalahan saya Tapi Ehm Ehm Tapi Begitu saya Begitu saya tahu Sekarang ada Ehm Buku bahasa Indonesia Ehm Di Rusia yang Ehm Agak tua Agak tua Oleh karena itu Old school Ya Some sort of old school Ehm Oleh karena itu Ehm Ehm Disa Tak tahu Ehm Beberapa aspek Yang Yang sekarang Yang sekarang Di bahasa Indonesia Yang modern Yang modern Aspek modern Oke Nah ini terakhir nih Daniel Ehm Kamu sudah belajar bahasa Indonesia 1 tahun ya Iya Dan kamu Kuliah di Sambil kuliah di MGMO Kan tentu ada pelajaran yang lain Apa Cita-cita kamu apa sih Cita-cita Ehm Mau jadi apa Diploman Atau bisnismen Atau apa Ehm Saya Saya mau menjadi diploma Dan mengembarkan hubungan Di antara Indonesia Dan Rusia Ehm Ehm Begitu Wladimir Putin berpahwa Ada Asia Tenggara Khususnya Indonesia Adalah Partner strategic Kepada Rusia Oleh karena itu Ehm Jadi semangat Oleh karena itu Administrasi MgMO Memberikan bahasa Indonesia Kepada saya Dan saya berpikir bahwa Saya berhasil untuk Menjadi diplomat dan Datang ke Indonesia Untuk 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 Memwakili Minat Rusia Di Indonesia Tentang Memperbaiki hubungan Dengan Negara-negara kita Dengan negara-negara Tapi Berarti kamu mau ke Indonesia Untuk diplomatan Jadi tidak mau liburan Misalnya ke Bali Yaitu ke Medan Sumatera Ehm Menurut saya Ehm Saya memang datang ke Bali Untuk beristirahat Berbaring Baring disini Ibu saya Ehm Ibu saya Selalu berkata kepada saya Bahwa Ehm Ketika saya pergi ke Indonesia Kamu Harus Beristirahat Dan bersantai Di Bali Ehm Kalau populer lain Tidak seperti Vietnam Afganistan Dini Indonesia Ada banyak tempat Dimana Ehm Dimana saya Bisa beristirahat Dengan baik Dan Indonesia Adalah Tempat Yang terbaik Untuk beristirahat Dan Di antara negara Yang Saya Pelajari Dengan Teman Sekelas Saya sedang Belajar Selain Bali Kamu tahu pulau Pulau lain ya? Ya Selalu pulau pulau Ke Jawa Ke Sumatera Ke Pulau Ke Maluku Menurut saya Menurut saya Itu stereotip Karena Saya sudah tahu Banyak Fakta yang Terkait dengan Papua Dan itu tempat Bagus banget Ada satu tempat Namanya Raja Ampat Yang Bikin saya tahu Ada Banyak Banyak Suku bangsa Di Papua Kalau saya tidak salah Di Papua Sekarang Ada Bek dari 150 Suku bangsa Di Papua Wow Ya sudah Bahkan Kamu Lebih tahu dari saya Hahaha Oke Terima kasih Daniel Sudah ngobrol-ngobrol Dengan kita Mudah-mudahan Cita-cita Daniel tercapai Untuk jadi diploma Bekerja di Indonesia Indonesia mewakili kepentingan Rusia di Indonesia Dan mendapatkan Semakin mendapatkan Indonesia dan Rusia ya 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 tentu saja Dan semoga sukses dengan Pelajaran Bahasa Indonesia ya Oh terima kasih banyak Oh Dengan hasil kerasnya Diplom-diplom merah Sayangnya Saya Tidak bisa mendapatkan Diplom merah Kenapa? Kenapa saya punya Ada nilai jelek ya? Nilai-nilai Tiga-tiga Tidak jelek Untuk mata kuliah apa itu? Mata kuliah Ekonomi Teori Ekonomi Itu teori ekonomi Mata kuliah yang jelek Hehehe Hehehe Oke terimakasih Terimakasih Dedio Sampai jumpa lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa